Ketegangan terjadi antara Jaksa Penuntut Umum atau JPU dengan Kuasa Hukum Putri Candrawati dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J pada selasa 27 Desember kemarin. Hal itu terjadi kalau pihak Febri Diansah dinilai menyudutkan Jaksa. Saat itu Febri menanyakan bagaimana jika Jaksa tidak bisa mengungkap motif dibalik pembunuhan Brigadir J ini. Lantas pertanyaan tersebut langsung diresponse oleh JPU sebab dianggap tak bisa mengungkap motif perkara ini. Tapi Hakim justru mempersilahkan Kuasa Hukum Ferdi Sambo untuk melanjutkan pertanyaannya. Hakim memberi kesempatan kepada Jaksa untuk menanggapi di dalam tuntutan. Dalam sidang kali ini pihak Kuasa Hukum Ferdi Sambo menghadirkan saksi ahli untuk meringankan tuntutan klien mereka. Jaksa menilai bahwa pertanyaan penasihat hukum Sambo sudah keluar dari keahlian saksi. Dalam persidangan kali ini penisihat hukum dan Putri Candrawati menghadirkan ahli meringankan dari Universitas Andalas, L.W. Daniel. Dalam sidang, L.W. Daniel menyebut hasil tes poligraf Ferdi Sambo dan terdakwa lainnya tak bisa dijadikan alat bukti. Menurutnya tes poligraf merupakan mekanisme yang masih bisa diperdebatkan lebih lanjut. Terutama terkait posisinya apakah sebagai alat bukti atau barang bukti. Oleh sebab itu, dia menilai perlu adanya kesesuaian dengan peraturan yang diacu terkait penggunaan lay detektor khususnya tes poligraf. Jika dalam prosesnya terdapat ketidaksesuaian dengan hukum yang mengatur, maka hasil tes poligraf itu disebut L.W. mesti dikesampingkan sebagai bukti. Sebelumnya, saksi ahli poligraf Aji Febrianto Aroshit memaparkan hasil tes poligraf dari masing-masing terdakwa. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Aji Febrianto meneturkan keakuratan poligraf sebesar 93%. Selain itu, dari kelima terdakwa yang dihadirkan, semuanya memiliki nilai tes poligraf yang berbeda. Yang pertama adalah Ferdi Sambo. Aji menyampaikan, eskali propan polri itu mendapat nilai sebesar minus 8. Artinya, Ferdi Sambo terindikasi berbohong. Sementara itu, istri Ferdi Sambo yakni Putri Cendrawati mendapatkan nilai sebesar minus 25 lebih besar daripada Ferdi Sambo. Kemudian, terdakwa Kuat Maruf melakukan dua kali tes poligraf. Pertanyaan pertama terindikasi jujur, sedangkan yang kedua terindikasi berbohong. Disampaikan Aji pertanyaan pertama mengenai apakah Kuat Maruf memergoki Putri Selingkuh dengan Yesua. Menurut hasil poligraf, pertanyaan tersebut mendapat nilai sebesar plus 9 sehingga Kuat terindikasi berkata jujur. Untuk pertanyaan kedua yakni apakah Kuat Maruf melihat Ferdi Sambo menembak Yesua? Jawabannya Kuat tidak melihat. Hasilnya yakni minus 13 artinya Kuat terindikasi berbohong. Selanjutnya, terdakwa Riki Rizal. Juga melakukan dua kali tes poligraf, keduanya mendapatkan hasil terindikasi jujur, yang terakhir yakni terdakwa Richard Eliezer. Dalam hasil tes poligraf, berada A terindikasi jujur dengan skor sebesar plus 13. Jika jaksa penuntut umum gagal membuktikan motif dalam perkara. Ijin Bapak, ini pertanyaan penasihat hukum ini mengatakan tidak menyimpulkan, tetapi menyebutkan jaksa tidak membuktikan. Silahkan nanti ditangkapi di dalam tuntutan. Sudah, lanjutkan penasihat hukum. Jika seandainya dalam hal, saya tambahkan biar lebih jelas bagi teman-teman jaksa penuntut umum, bagaimana jika JPU gagal membuktikan motif dalam perkara ini? Ijin Bapak, sebelum dijawab oleh ahli, bagaimana penasihat hukum bisa memikirkan bahwa kami ini gagal membuktikan? Jika. Itu kan artinya kamu bentuk opini, bertanya saja sesuai dengan keahliannya. Majlis Hakim tidak melarang pertanyaan tersebut. Silahkan lanjutkan nanti, silahkan tangkapi di tuntutan. Silahkan dijawab saudara ahli. Baik, mohon izin kawan penuntut umum. Tadi sudah saya jelaskan di awal keterangan saya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.